Oke, next. Kita lanjut soal nomor 10. Di sini katanya Afan dan Adi berjalan sejauh 80 km. Berarti kita gambar ke arah Barat Daya. Berarti ke sini ya. Ke arah Barat Daya berarti ke sini. Sejauh 8,4 km. Kemudian setelah itu, mereka melanjutkan sejauh 19,6 km ke arah Tenggara. Berarti Tenggara sini kan. Berarti dia belok ke sini. Kita panjangnya sedikit ya. Berarti 19,6. Nah, berarti yang ditanya besar resultan perpindahan. Berarti yang ini ditanya ya. Berarti ini garis miring nih, R. Nah, resultan ini nanti kita cari menggunakan persamaan 8,4 dikuadratkan. Karena dia segitiga ya. Berarti kita goras 19,6 kuadrat. Nah, ini hasilnya itu. Kalau kita kuadratkan, 8,4 itu dikuadratkan adalah 70,56. Nah, 19,6 itu dikuadratkan adalah 38,4,16. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 454,72. Nah, kalau diakarkan itu hasilnya adalah 21,32. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di sini.